Hanya kita Inilah belajarnya kita Yang belum bisa on camera Gak apa-apa Ya, kata yang tadi ada yang udah izin Karena ada Penggiatan rumah belum beres Gak apa-apa Mulai, boleh Sudah disiapkan Alat tulisnya Sudah Ada dari Padang ya Padang, gimana Padang? Sehat Padang? Iya Buna Sehat, luar biasa Wah, ada tiga Berarti di Tujuh Ada Ibu Yayyuk Dari secara tiga Kalau secara tiga yang benar berapa Dari tujuh Kalau soalnya sepuluh Kalau soalnya dua puluh Salahnya tiga Yaudah, yang benar Berapa tiga? Oke Ibu Safitri Anda Kenapa ini? Melambaikan tangan Oke Ibu Bina Padahal Diani Anda mau melambaikan tangan Suara kersek-kersek Dimana Suara kersek-kersek Dengarkan Suara saya ini Kedengar 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 Mas Jizar Karena suaranya kecil Dari mana ya? Itu yang Suaranya berisik Apa itu ya Ustazah? Ya Yang itu yang lain ya Kedengar Terima kasih. 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 Oke, kita siap mulai Jelas suara saya Boleh di kolom ceknya Suara saya sudah jelas Dan kita mulai masuk ya Suaranya tidak ada Ya, sudah jelas Oke Alhamdulillah, insyaAllah Kita mulai ya, Bu Alhamdulillah, lalu-lalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi bin i'matihi tatimu salihah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikana Wa ashahadu anna muhammadana abduhu Wa rasuluna nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Allahumma anfa'na li ma'andamtana wa'andimna ma yanfa'una wa zidana ilma wa rzuqana fahman Allahumma alhinni rushdi wa'izni min syari nafsi Rabbi shirah li swadri wa yasiri amri Wa halul uqadatam min lisani ya tawu bawli Apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Itu udah chatnya udah siap Bu Oyn udah siap dengan ketikannya Sudah biasa Kalau ditanya apa kabar bunda semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Masya Allah Takdir Allahuakbar Masya Allah Inilah Masya Allah segala puji syukur kita Kadat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah ini Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa Melakukan pembelajaran Pada hari ini Walaupun melalui zoom Pada kali ini Mohon maaf nih Zoomnya saya sekarang ini ada di rumah Jadi gak ke OSB Karena sebenarnya lagi kurang fit Kemarin habis terjun Terjun dari motor Jadi lumayan Jadi yang dirasa ini kaki Insya Allah Jadi belum bisa ke OSB Ke sana jadi Zoomnya lewat rumah Sudah sehatu saja Alhamdulillah Ini mendingan ya Jadi yang dirasa sekarang ini kaki Tapi Alhamdulillah Karena kemarin bencananya Mau diliburkan Diliburkan Terus Saya pikir Aduh Kasian ini kalau diliburkan Ya Semangat Jadi mudah-mudahan Yang sedang sakit Saat ini Siapapun Baik Orang tua kita Diri kita Orang tua Sahabat Teman Tetangga Yang sedang kurang sehat Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya Allah berikan kesembuhan Ya Sehingga dapat beraktifitas Kembali Ya Terutama dalam beribadah Pada Allah SWT Amin Amin Allah Ya Rabbah Alamin Masya Allah Nah disini Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa ini Alhamdulillahnya Adalah Bertemu Ya Bertemu dengan Bunda-bunda Ya Dari berbagai macam Ya Ya karakter Ya Dari berbagai macam Daerah Ya Daerah yang paling jauh Ada tuh Daerah mana aja Coba disini Ada yang dari Daerah Padang Udah Udah senyum-senyum Dengan Padangnya Ada daerah mana lagi Ada Depok Sudah ada Tanggerang Sudah ada Cimahi Sudah ada Jakarta Utara Juga ada Jakarta Barat Mana ada Jakarta Barat Coba yang di Serpong Di Serpong itu Dari saya Di Jilupang Masya Allah Ini daerah mana aja Ini yang luar biasa Ya Banjar negara Masya Allah Jakarta Selatan Bekasi Masya Allah Ini yang luar biasa Luar biasa Makanya Alhamdulillah Kita dipertemukan oleh Allah Orang-orang yang disini adalah Luar biasa Luar biasanya apa Tanpa Tanpa bunda-bunda disini Masya Allah Luar biasanya disini Bunda-bunda kita bisa bertemu Walaupun kita gak kenal Tapi Allah pertemukan kita Ya Pertemukan dimana Walaupun melalui Zoom Mudah-mudahan pertemuan kita ini Dengan silaturahmi kita ini Mendapatkan rahmat dan rizu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Masya Allah Salam kenal Dari Madium Ya Salam kenal Saya Ya Saya Rih lah Bila cuma sistem pengajarannya Ya Gak bisa diisi ini ya Bun Ya Mungkin yang sudah kenal dengan saya Ya Gak Serius-serius Kita santai aja belajarnya Ya Karena begitu banyak Persoalan hidup yang Terlalu serius Ya Tapi kita belajar bagaimana Supaya Tidak terlalu Apa ya Menjadi beban nih Karena apa Belajar pasien ini kan Wow Baca begini aja Baru bisa baca aja Lumayan apalagi belajar pasiennya Gitu kan Apalagi kita belajar Tajwinnya Enggak Kali ini Madi Majestalim OSB ini Tidak terlalu Kita buat Yang sulit-sulit Tapi bagaimana Belajar itu yang menyenangkan Ya Oke Masya Allah Ini luar biasanya Kita dipertemukan oleh Allah Ini ada salam kenal juga Dari Ibu Siti Oh dari Kediri Masya Allah Saya Nita Dari Bogor Masya Allah Buat bergabung HP gantian sama anaknya Yang Zoomnya Oke Mudah-mudahan Allah Ganti Allah Berikan yang Lebih Baik lagi Dan Allah Berikan Yang tadinya Punya satu jadi dua Allah ganti Allah ganti Karena Kalau pembelajaran ini Allah maha tahu Allah maha melihat Siapa saja orang-orang Yang mau berusaha Dengan ikhtiarnya Terus semangat Yang penting satu Semangat Ya Mudah-mudahan semangat Bismillah Ya Sampai Allah Bismillah ya Allah Saya bisa Saya mampu Oke Oke Ada pemalaman juga Dua kali Sudah ikutan Maaf Masya Allah Alhamdulillah Maaf saja Saya Nggak kedengeran suaranya Kemana itu Ayo Suaranya Nggak ada Kemana ini Ibu Yuli Cicantung Kemana suaranya Bu Yuli Oke Oke Atau kita buka Suaranya semuanya Biar kedengaran lagi Tadi kan sempat Nggak terdengar ya Kita buka ya Lebih enak ya Oke Coba Mas Tahri Boleh dibuka Ya Saya Free Jakarta Saja Tapi tanggal Tiga di Semua terasatan Masya Allah Wow keren Jauh-jauh semua ya Allahuakbar Disinilah Allahuakbar Bismillah Alhamdulillah Ya Luar biasa Allahuakbar Disinilah Allahuakbarnya Ya Allah Kita saling mengenalkan Diri kita Semuanya ya Mengenalkan diri kita Satu sama lain Yang tadi Nggak kenal Walaupun Lewat media Seperti ini Insya Allah Ini keberkahan Ya Untuk kita semua Ya Bunda-bunda Yang datang Allah SWT Nggak bisa dibuka Ustazah Oke Mau dibuka Mute-nya Semuanya Oke Dari Bu Novi Jakarta Baru pertama gabung Oke Selamat bergabung Kepada bunda-bunda Yang baru bergabung Perkenalkan Saya Rihla Insya Allah Akan membersamai Bunda-bunda Dalam pembelajaran Taksin Ya Jadi Ada Kalau Apa sih Apa saja sih Yang dipelajari Di Majista Alim Banyak Ya Banyak-banyak Banyak-banyak Banyak banget Ya Terutama Tadinya kita belajar Al-Fatihah itu Tadi kita Dari awal Yang mungkin bunda Kalau bisa ngikutin Dari awal Banyak ya Tapi sekarang ini Kita masih belajar Ketaksinnya Ya Karena banyak-banyak Sekali yang harus Diperbaiki Oke Saya Ibu Nur Hayati Dari Sukabumi Masya Allah Salam tenang Dari Ibu Nur Hayati Masya Allah Ini Allahuakban Ya Allahuakbar Seperti ini Kita diperkenalkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bunda-bunda juga Sambil Kenal Ini Wajah-wajah Kalau udah terbiasa Mungkin kalau yang Satu kali Dua kali Mungkin masih ini ya Tapi insya Allah Ini juga terus bertambah Itu Partisipan kita Mudah-mudahan Segala pertemuan kita Walaupun melalui Zoom ini Ya Mendapatkan Rahmat Ya Dan maukir Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Salawat Serta salam Terlupa kita Sanjungan Kehariban kita Beginda kita Nabi Bersalam Ahmad Sallallahu Aleyhi wa sallam Oke Kita bersalawat Masya Allah Saya Nuria Jadi Jakarta Masya Allah Ini banyak Dari Sorong Wow Wow Keren Keren Semuanya Kita salawat dulu Bunda-bunda Ya Nabi Salaam Alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallim Ya bunda-bunda Ya bunda-bunda Yang ada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang off camera Tidak apa-apa Karena lagi bekerja Sambil bekerja Tidak apa-apa Sambil mendengarkan Mendengarkan Pembelajaran Insya Allah Insya Allah Ini Baik Penelihatan kita Pendengaran kita Kita gunakan Mata-mata Untuk mencari Dari Allah Mudah-mudahan Ini Menjadi Saksi Akhir nanti Menjadi amal Pemberah kita Akhir nanti Sehingga Mudah-mudahan Kita juga nanti Kelak dikumpulkan Bersama Mudah-mudahan Amin Ya Allah Ya Rabban Amin Baik bunda-bunda Yang ada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh Mas Fahri Dibuka Dibuka Mute-nya Bunda-bunda Kayaknya Sudah gak sabar Untuk dibuka Yang Assalamualaikum Ustazah Assalamualaikum Ustazah Wa-boha-boha-boha-boha Ustazah Alhamdulillah Luar biasa Ustazah Tafakillah Pak Ustazah Tafakillah Enggak Tadi kan ditutup Amin Luar biasa Kikmat ya Makanya Di hadapan Bunda-bunda ini Harus Lebih Fahit Harus Semangat Walaupun Kami merasakan Yang luar biasa Tetap Semangat Ustazah Harus Semangat Makanya Terima kasih Terima kasih Ada berapa syarat Bunda Ada berapa syarat Bunda Belajar Al-Quran Belajar Belajar ilmu Ada berapa syarat Enam Enam Apa saja syaratnya Sarat yang pertama Satu Dihazah Ini Terima kasih Terima kasih Mereka Orang Aku Kita Pas Pas Gimana Cara Belajarnya Belekat Ya Buk Bunda Selagi Dia Dihaz Selagi Selagi Tanya Dihaz 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 Komunikasi kalau disidur tuh bangun-bangun suaranya gak jelas jadinya oke 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 kurang jelas juga ya oke di-mute dulu ya sementara ya oke 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 hai hai oke suaranya coba tolong kurang jelas di Padang oke tolong di mute dulu mas Farid tolong di mute oke linda Kalimantan nih oke jauh-jauh ya oke sudah ya sudah mute semua ya sambil mengajar Masya Allah ulangi ya saya ulangi lagi atau gimana yang tadi kurang jelas atau gimana boleh di cek tolong ceknya nah oke ulangi ya ala la' ulangi zamanin oke ada berapa syarat dalam belajar ada berapa syarat kita menuntut ilmu oke boleh di tik kolom chat oke ada enam ya enam yang pertama oke yang pertama apa itu yang pertama zakain ya zakain oke yang pertama tulis zakain zakain ya zakain itu apa cerdas oke cerdas cerdasnya apa gitu kan cerdas berarti bukan harus memiliki EQ yang tinggi ya bukan harusnya orang belajar itu harusnya orang pinter justru orang yang belum bisa ya belajar kalau orangnya yang udah bisa ya ngajarin oke dan terus belajar kita nuntut ilmu kita tambah ilmu kita ya makanya khairukum man ta'anlamal quran khairukum man ta'anlamal quran wa'anlamah sebaik-baiknya antara kalian adalah belajar dan mengamalkan jadi kalau misalkan belum bisa ya belajar kalau udah bisa walaupun bisa dengan nyampaikan satu ayat atau satu huruf kalau bisa kenapa enggak sampaikan aja ajarkan ya insyaallah itu menjadi orang yang bermanfaat makanya kalau siapa orang yang menjadi orang yang bermanfaat nah itu orang yang yang mau belajar dan mau mengajarkan makanya disini adalah orang yang cerdas termasuk orang yang cerdas orang yang mau belajar ya udah belajar dia dapat ilmu terus disalurkan kembali diajarkan dia berbagi kembali ya itu yang pertama zakain ya yang kedua apa zakain wahirsin ya wahirsin ini adalah semangat ya bunda-bunda udah semangat nungguin tuh tadi udah dibagi-bagikan link zoomnya ya dan juga informasi informasi apa informasi yang terkaitan pembelajaran bunda-bunda udah siap itu tuh ya menunggu informasi dan siap untuk membuka ya dan alhamdulillah ini semangat ya semangat bunda walaupun tadinya ada yang kerja ya kerja bunda sambil apa itu sambil mendengarkan mau belajar itu semangat semangat ya izin off camera karena apa karena lagi belajar lagi lagi sambil mengajar atau sambil bekerja gak apa-apa ya mendengarkan sesungguhnya pendengaran pengenatan semua itu akan diminta pertanggung jawabannya insyaallah ini kita akan mendengarkan sesuatu yang baik mata kita juga akan melihat sesuatu yang baik dan kita akan belajar disini ya belajar makanya wow tren bismillah disini di OSB di majestal OSB school ini luar biasa ya telah memfasilitasi kita untuk belajar ya bagaimana sih kita belajar ya dimana kita belajar banyak hal di tempat yang lain tapi alhamdulillah di majestal OSB ini kita akan belajar banyak hal oke itu semangat ya yang kedua apa waslibarin nah yang ketiga waslibarin waslibarin apa itu sabar ya tadi yang pertama zakain ya yang zakain yang pertama adalah cerdas ya kecepatan gak saya menyampaikan ya yang pertama adalah cerdas ya zakain cerdas yang kedua adalah wahirfin ya zakain wahirfin wahirfin itu apa wahirfin ini semangat buda-buda udah semangat yang tadinya buda-buda mau masak buru-buru buda-buda siap-siap ya mau masuk zoom gayanya zoom kalau dulu kita gak belajar zoom tapi dateng ke majus taklim makanya kalau udah dateng ke majus taklim bunda-buda yang disini luar biasa eh disana ada pengajian dimana di masjid sana yaudah ayo kita ngaji ayo ayo pikiran yang di rumah itu udah kerjaan itu udah lewat itu biasanya itu yang semangat loh tapi gimana kalau yang gak semangat eh bu ada pengajian yuk disana dimana di masjid masjid mana majistari OSB ada di masjid dekat OSB misalkan gitu terus dimana itu aduh ntar dulu deh soalnya kerjaan aku lagi banyak banget aduh belum masak nih lagian sih waktunya pagi pagi kan waktunya kita masak waktunya kita ngezoom waktunya anak-anak belajar waktunya apa lagi wah banyak banget tuh ya waktunya banyak banget waktunya ya tapi alhamdulillah ini bunda-buda masya Allah luar biasa mau belajar menyempatkan waktunya semangat terus ini yang dikatakan semangat ya semangat terus yang ketiga ini terus apa lagi apa lagi yang ketiga yang ketiga ini adalah wastibarin sabar ya sabar sabar gimana hello nah dikatakan sabar ah gak mau ah gue mau belajar udah tua males pelajaran gak masuk-masuk susah masuknya ini belajar ini otak udah bebel banget udah pikirannya kemana baik udah pikirannya kita itu udah pikiran masak pikirannya cabai berapa duit bawang berapa harganya ya kita mikirnya kayak gitu udah lah waktu aduh ini gimana ya ada cucu repot dengan cucunya masya Allah tapi dia sabar oke cucunya bahkan diajak ayo 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 dibawa ya masya Allah itu udah ada 6 syarat untuk ilmu masya Allah udah ditulis tuh sabar ya terus yang ketiga tadi sabar yang keempat walaupun belum nyampe itu udah sampai tuh masya Allah ada bekal bekal itu ada biaya wabul khotin bul khotin itu adalah biaya ada bekal apa sih yang membiayainya emang mesti biaya mesti bayar wow karena belajar ini bunda belajar mungkin pakai internet internet itu kalau ini harus diisi gak bun kalau ada internet gak ada kuotanya bisa gak kita seperti ini ya oke ada fasilitas hp-nya atau laptop-nya yang bisa digunakan kan nah itu menjadi fasilitas ya itu menjadi apa itu bagian dari biaya ya makanya pembiayaan juga termasuk ya bekal ya terus jangan takut ya insyaallah Allah akan ganti dan siapa dengan biaya yang telah dikeluarkan dengan apa banyak rezikinya Allah ganti nantinya mudah-mudahan setiap biaya yang Allah yang di bunda-bunda keluarkan mudah-mudahan Allah akan ganti dengan yang berlipat oke Masya Allah itu empat bulgothin ya yang pertama tadi zakahin wahirshin wasibarin wabulgothin wahirshadi ustadin nah nah ini adalah wahirshadi ustadin ya ada penjelasan dari guru ya dari sinilah kita sampai-sampai belajar belajar ada gurunya belajar pasir itu walaupun kita jauh pun ya tapi kita talaki ini artinya berhadapan langsung bagaimana orang kita berhadapan jauh-jauh semuanya tapi gak apa-apa walaupun mulai zoom kita bisa terlihat bisa jelas ya bun ya jadi kalau misalkan belajar jangan takut aku malas belajar lewat zoom gak mudeng gak bisa kalau belajar lewat zoom enakan langsung aja belajar itu bagus lebih bagus tapi kalau misalkan jauh-jauh seperti ini gimana oke kita belajar mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca setiap ayat yang kita baca setiap surah yang kita baca ini Allah berikan kemudahan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa mempelajarinya dan dapat ilmu yang bermanfaat ya talaki musyafah insyaallah dengan talaki seperti ini kita sambil terus membuka baik yang bisa buka kamera atau off camera gak apa-apa ya kita belajar bisa mendengar dan juga bisa melihat ya oke terus apa lagi wa irsyadi ustadi wa muri zamanin nah itu waktunya panjang gimana waktu yang panjang emang waktu belajar kayaknya pengennya singkat dan ah udah gue dulu belajar ini dari muda udah banyak timunya udah banyak belajarnya ya tapi kalau saat seperti ini udah udah merasa gimana ya seharusnya ilmu kita udah banyak ya tapi disinilah bagaimana kalau yang gak bisa-bisa gitu kan yang gak bisa-bisa belajarnya nuntut ilmunya kok belajar ini kok sulit sekali gak ada yang kata sulit ya selagi kita ada kemauan kalau misalkan kita semangat yang tadi kalau misalkan mau bisa atau enggak kita kembalikan lagi yang penting usaha saja dulu ikhtiar kita dulu ya masalah Allah Allah yang memberikan itu semua makanya Bismillahirrahmanirrahim Allah yang maha pengasih maha penyayang Allah yang maha Allah yang maha pengasih maha penyayang Allah yang mengajarkan maka jadi mudah-mudahan jangan takut jangan khawatir kok aku belum bisa-bisa mudah lah usaha saja dulu gak akan ada ruginya makanya orang yang terbata-bata orang yang mahir baca Quran maka bersama para malaikat yang mulia oke tapi bunda-bunda jangan bingung kalau misalkan bunda-bunda belum bisa belum dapat nih huruf-hurufnya belum bisa dapat baca Quran dan di dalamnya dia membaca Quran yang terbata-bata lahu adiurot baginya itu adalah dua pahala tenang bunda jangan khawatir jangan takut masih bunda-bunda itu mendapatkan pahala oh lebih banyak juga terus ulang ulang lagi ulang lagi jangan khawatir semakin yang ulang semakin banyak juga dapat pahalanya oke bunda siap kita belajar hari ini sekarang kita mulai belajar suram Al-Fatiha oke tadi sudah dijelaskan tuh ada enam syarat enam syarat kita belajar Al-Quran enam syarat kita menuntut ilmu apa itu yang pertama tadi apa zakain yang pertama adalah cerdas itu sudah ada di kolom chat yang kedua apa itu tadi semangat oke yang ketiga sabar yang keempat ada bekal atau biaya yang kelima ada penjelasan dari guru dari gurunya ke enam adalah waktu yang panjang nah dimana kalau salah satu ini gak ada kurang lengkap bunda pinter bunda cerdas terus ada biayanya gurunya ada tapi bunda gak mau semangat belajar kalau kita belajar ya gimana dapet tapi bunda ada gurunya ada gurunya ada terus waktunya ada gitu kan lalu bunda waktunya ada sedangkan gurunya gak ada bisa gak belajar oke ya gitu juga kalau misalkan kalau baca tapi gak tahu benar atau enggak gimana ustazah sebisanya baca terus lah baca terus sambil mencari guru belajar ya kalau yang salah itu adalah orang yang gak pernah baca oke orang yang baca kurang yang salah benarnya ya tapi kalau misalkan lagi masih bisa baca terus masih terbata-bata dia gak tahu gimana caranya tapi dia mau berusaha untuk baca dan cari guru ya belajar seperti ini belajar gak apa-apa ya insyaallah jadi semakin lama ilmu semakin bertambah oh belajar oh ibu huruf ini harus bunyi seperti ini oh huruf ini harus bunyi seperti ini insyaallah ya mudah-mudahan Allah maha tahu kok Allah maha melihat ya yang penting bunda yang enam itu jangan sampai ada yang berkurang bunda ada biaya bunda ada cerdas cerdas ada oh pinter iya terus ada semangat wow belajarnya udah semangat banget sabar iya biayanya jauh wow banyak ya terus ada gurunya tapi bunda ini gak ada waktu gak ada waktu ya gak bisa belajar juga ya makanya di enam itu itulah syaratnya makanya bunda-bunda disini udah lengkap nih ya bunda yang belajar disini udah lengkap kok lengkap ya ada bunda ini cerdas yang hadir disini adalah orang-orang yang cerdas ya orang-orang yang pilihan Allah ya gak semua orang ya gak semua orang yang dipilih seperti ini tapi caranya Allah Allah memilih bunda-bunda bisa dipertemukan oleh kita semua ya pertemuan kita ini mudah-mudahan mendapatkan ribu dari Allah subhanahu wa ta'ala terus yang kedua bunda dari cerdas bunda semangat udah stand by oh bahkan urah main cepat-cepatan mana kok saya belum masuk mana kok saya belum bisa masuk ke Zoom ya wow cerdas semangat itu ya yang ketiga wow bunda udah sabar sabar menunggu kok belum dimulai-mulai ya sabar menunggu tuh ya terus apa lagi biaya oh bunda udah pasti ngeluarin biaya dari mana dari biaya kuota kuotanya itu apa kuota internet ya fasilitasnya HP ya atau laptop nah itu masuk terus yang kelima apa penjelasan nih penjelasan dari guru ya insya Allah ini ketemu insya Allah saya akan membersamai bunda-bunda saya juga akan belajar sama bunda-bunda ya tidak hanya mengajar tapi belajar tapi kita disini belajar ya bunda karena saya juga terus belajar ya ilmu saya belum begitu banyak tapi insya Allah selagi saya masih bisa memberikan berbagi insya Allah ya oke nah terus waktu yang panjang nah waktu yang panjang bunda di waktu seperti ini kita akan terus belajar ini udah lengkap bunda persyaratan di bunda-bunda yang udah ikutin luar biasa oke siap bunda kita belajar siap kan kita buka oh oke bu Siti siap oke udah siap mulai belajar oke bu Devi udah siap masya Allah luar biasa bu Reni siap siap bu Sri juga insya Allah siap bu Yeni siap masya Allah bu Siti siap Bebri siap insya Allah bu Ananda siap siap pekalongan siap masya Allah kemarin saya ke pekalongan mampir ke pekalongan ya nyari batik insya Allah ibu Adi Fitri siap masya Allah ibu Mibayim siap siap insya Allah semuanya siap 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 wow siap bunda sambil masak sambil nulis wow keren berkah berkah oke oke kita mulai ya dengan simple pembelajaran kita kemarin kita udah sampai dimana bud ayo yang mengikuti kemarin materi kemarin udah sampai dimana ayo udah sampai dimana oke kebumen siap masya Allah Al-Fatihah ya kemarin ya wow wow baru pertama kali ngikut ikut bun ya jangan nyesel kita belajar tahsin ya bersama saya insya Allah saya akan membersamai bunda-bunda kalau bunda-bunda ada pertanyaan di luar tahsin monggo silahkan oke kemarin gak hadir saya gak hadir kemarin ya oke baru pertama saya ngikut gak apa-apa assalamualaikum maaf saya baru pertama oke perdana-perdana oke oke sekarang kita buka surah Al-Fatihah ya Al-Fatihah mungkin itu baca Kofkap oke mungkin ada yang belum baru masuk kita ngulang sedikit boleh bunda-bunda yang lainnya yang sudah mengikuti boleh kita mengulang sedikit oke tahu ya tempat keluarnya huruf ya mari kita belajar tentang makho rijul huruf ya makho rijul huruf itu apa yaitu tempat keluarnya huruf ya tempat-tempat keluarnya huruf ya nah huruf ini ya banyak ya ada berapa huruf ya yang kita pelajari di huruf hijaya ya nah kemarin kita sedang mempelajari huruf yang berada di terongkongan ya oke apa aja hurufnya kemarin yang kita udah pelajari ada A H ya terus ada A H ada naik sedikit R H ya terus lanjut R K ya R K terus ada K ya K K KOF K jadi nanti kita akan belajar dari mana ribet ah susah ini suara disini ya terus bingung-bingung masih dipikirin ya masih ditutup oke boleh dibuka Mas Fahri oke ibu-ibu udah mau gak sabar kalau udah belajar tasin ya kalau belajar tasin pengennya udah bersuara aja ya oke Jakarta Utara hadir wow insyaallah itu udah ditulis tuh bunuh unik tuh gak ada tuh udah wow hamdus oke 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 ים Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamzah, Ibu Idyah. Oke, Hamzah. Kenapa Hamzah? Kenapa Hamzah? Hamzah berharokat. Hamzah berharokat. Jadi kalau ada Hamzah, kalau ada seperti Alif dan dia berharokat, itu Hamzah namanya. Alhamdu, itu A-nya itu Hamzah, karena ada harokat. Kalau tidak ada harokat, bagaimana? Nanti kita sambil berharokat. Nanti kita sambil jalan. Kalau tidak ada harokatnya berarti Alif. 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 Alif tidak berharokat, itu Ibu Yanti benar. Ibu Yanti bilang, Alif tidak berharokat? Alif tidak berharokat. Alif tidak berharokat, sedangkan Hamzah itu berharokat. Makanya bisa dibedakan. Bisa dibedakan antara Alif dengan Hamzah. Oke, apa perbedaannya? Antara Alif dengan Hamzah? Oke, internet is connecting. Oke, Alif tidak berharokat. Apakah sama antara Alif dengan Hamzah? Beda. Alif. Itu tidak berharokat. Sedangkan Hamzah itu berharokat. Harokatnya apa saja? Harokatnya bisa fatha, kastro, bongma, sukun, patatain, kastrotain, domatain. Itu harokat. Kalau Alif sudah jelas, tidak ada. Tidak ada harokatnya. Alif itu tidak berharokat, Hamzah itu berharokat. Ya, bunuhnya. Seratus. Oke, selanjutnya ya. Jadi jelas ya, huruf A. A-nya itu agak dijelaskan. A. A. Dibuka saja. A. Kalau kastro, i. I. Kalau gomah, u. U. Gitu. Ada berapa huruf yang ada di tengah kerongkongan? Kemarin kita sudah bahas. Ada berapa huruf yang ada di tengah kerongkongan? Oke. Ada dua. Apa saja hurufnya? Hurufnya apa saja di tengah kerongkongan? Ada dua. A. H. A. H. H. Oke. Jadi, A. H. Masih ingat lagunya kemarin? Masih ingat? Boleh diketik? Bantu saya, Ibu Nunuk ya? Oke. Ditulis boleh. Yaitu. A. 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 Pangkal kerongkongan. A. A. Tengah kerongkongan. A. A. Ujung kerongkongan. A. Kokkap dari pangkalisan. Oke. Ada? Boleh dibantu, Ibu Nunuk? Siap. Oke. Nanti kita baca yang ada di Chrome Chat ya, bunda-bunda ya. Oke. Oke. Sudah? Ketemu? Yang punya catatan kemarin masih nyimpan kah? Masih nyimpan ya? Oke. Ya. A. A. H. Pangkal kerongkongan. Sambil dipegang. Coba. A. H. Pangkal kerongkongan. A. H. Tengah kerongkongan. Rokho ujung kerongkongan. Kokkap dari pangkalisan. Oke. Oke. Sudah bisa nih. Ya. Oke. Itu ada yang mau left. Gak apa-apa. Oke. Itu punya siapa nih? Catat di kolom chatnya ya. Boleh, Bunda? Dibuka kolom chatnya. Oke. Ini ada. Bu Nunuk tuh udah bikin. Ini ada Bu Sri. Ada kepentingan sebentar. Semoga mimpi depan. Oke. Semoga lancar urusannya ya. Berkah. Oke. A. A. Pangkal kerongkongan. Oke. Boleh dibuka mute-nya. Kita mainkan. Kita mainkan. A. A. A adanya di mana? Tadi A. 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 A ada di mana? A adanya di? Pangkal kerongkongan. Ada berapa huruf yang ada di pangkal kerongkongan? Dua. Apa aja hurufnya? A. A. Ya. A. H. Berarti huruf A biasa ini adanya di? Pangkal kerongkongan. Oke. A. A. Naik lagi tuh. A. 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 Mas Fahri. Oke. Biar pada aktif semuanya. Oke. Oke ya. A. A ini adanya di tengah. Tengah kerongkongan. Ya. Tengah kerongkongan. Ada berapa hurufnya? Ada dua. Apa aja hurufnya? A. 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 Ada wau. Wau nya apa itu? Bawa sukun. Sukun. Bawa sukun. Bawa sukun. Domah. 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 Suka sukun. Domah. Kalau sukun berapa lantai? Bawa sukun ya? Kalau wau sukun. Nah. Berikan hati-hati-hati saja. Tidak boleh lebih dari dua. Cuma secara bacanya. Kalau cuma berikan hati-hati dua. Kalau lebih dari dua. Zolim. Apa? Zolim. 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 lagi ya mas lari tolong dibuka eh ya kalau dua berikan dua jangan banyak-banyak nah jadi mana nah itu nih digigit ya ada tapi ngantar ini aku Terima kasih. 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 jadi suaranya kurang jelas ya Allah kurang jelas oke coba yang mau baca tahun Ibu Reni boleh Ibu Reni Ibu Reni Melani ya tahu jadi secara kurang jelas ya Alhamdulillah jelas kembali Ibu Reni boleh dibuka oke mau bisa buka ya oke Ibu Nurlela bisa dibuka kita nggak bisa dibuka Oke ini ini belajarnya luar biasa ya dibuka semua jadi ada bising ini ingin bisa dibuka coba sih ketik bisa saja bisa udah Ustazah ini coba ya boleh-boleh silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim oke oke sedikit-sedikit di busanya ya sedikit aja lagi A'udzubillahiminasyaitanirrojim A'udzubillahiminasyaitanirrojim oke A'udzubillahiminasyaitanirrojim ya lagi tahunnya kurang sedikit A'udzubillahiminasyaitanirrojim A'udzubillahiminasyaitanirrojim oke A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 oke A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 semuanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam